Intro Erwin Prayit Nolcidi, Kepala Sekolah, Partono Ketua Komite Sekolah, Eni Pancaning Tias, Bendahara Bos, Ries Agustina, Bendahara PIP, SMPN 1 Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dilaporkan Mohamad Subroto, Ketua LSM Sapu Jagat, Kekejaksaan Negeri Nganjuk, karena diduga telah melakukan korupsi dana bos, bantuan operasional sekolah, dan juga melakukan manipulasi data PIP atau Program Indonesia Pintar, serta melakukan penghutan liar kepada siswa. Mohamad Subroto datang ke Kejaksaan Negeri dengan membawa satu bendel berkas laporan yang akan disampaikan kepada Kasih Tindak Pidana Khusus Eko Baroto. Setelah melaporkan ke piket penjagaan, Mohamad Subroto menuju ruang Kasih Pitsus di lantai 1 Gedung Kejaksaan Negeri Nganjuk. Subroto dimintai keterangan secara tertutup di ruang Kasih Pitsus. Beberapa saat setelah keluar dari ruang Kasih Pitsus, Mohamad Broto kepada sejumlah awak media mengatakan, ia melaporkan Oknum Kepala Sekolah, Bendahara Bos, Bendahara PIP, juga Ketua Komite SMPN 1 Lengkong, karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi, dan juga memanipulasi data, serta telah melakukan penghutan liar kepada siswa. Ia mengaku juga telah melengkapi data-data laporan seperti kwitansi, data fiktif PIP, serta data lain sebagai pendukung laporan. Pidana yang terjadi di SMPN 1 yaitu mengenai dana bos, yaitu keperuntukannya itu salah, yaitu wali kelas itu juga diberipi, mas seluruh wali kelas, dan juga mengenai kebutuhan siswa untuk dana bos, semua kegiatan itu dipersulit oleh Bendahara Bos. Jadi, SPD-nya itu sampai 5-10 SPD, baru diberi, tapi nanti dijanjani nanti nanti nanti, tapi tidak terhasil lakir, nanti dianggap terlambat. Itu untuk bos. Terus untuk PIP, PIP itu manipulasi data, jadi data siswa itu dimanipulasi, terus juga mengenai apa, siswa itu apabila cair itu dipotong administrasi 50 ribu. Manipulasi data, data itu siswa itu pamannya sudah keluar, kelas 1 keluar, kelas 7 keluar itu ya, itu dia masih tetap masuk, 2016 keluar, 2017, 2018 itu masih keluar. Terus juga yang sudah keluar kelas 9, 2017, sekarang kelas 11 SMA, SMK itu juga masih keluar. Ia melaporkan tindak pidana korupsi pada tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan oleh Oknum Bendahara juga Kepala Sekolah dengan menunjukkan data pendukung yang telah dibendil menjadi sebuah buku. Subroto berharap kejaksaan negeri Nganjuk dapat segera menindak perilaku menyimpang Oknum Kepala Sekolah, Bendahara Bos, Bendahara PIP, juga Ketua Komite Sekolah sesuai hukum yang berlaku. Kepala Sekolah sesuai hukum yang berlaku. Kepala Sekolah sesuai hukum yang berlaku.